Menteri Sosial Tririsma hari ini akan pulang pergi Jakarta-Surabaya untuk sementara waktu. Hal tersebut dilakukan lantaran dirinya, saat ini masih berstatus sebagai wali kota Surabaya. Tririsma hari ini akan merangkap jabatan dalam 2 bulan ke depan. Tririsma hari ini atau kerap di Sapa Risma akan merangkap jabatan dalam 2 bulan ke depan. Selain kini menjadi Menteri Sosial, ia pun masih menjabat sebagai wali kota Surabaya hingga wali kota dan wakil wali kota terpilih dilantik pada 17 Februari 2021. Dilansir oleh Tribunews.com, Risma mengaku telah mendapat izin dari Presiden Jokowi untuk mengemban 2 jabatan sekaligus. Ia mengatakan tujuannya ke Surabaya adalah untuk meresmikan Jembatan Joyoboyo dan Museum Olahraga. Risma ingin meresmikan Jembatan Joyoboyo dan Museum Olahraga untuk anak-anak di Surabaya. Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah melantik Tririsma hari ini sebagai mensos di Istana Negara pada Rabu 23 Desember 2020. Risma menggantikan Juliari Batubara yang tersangkut ke sesuwa pengadaan bansos pandemi COVID-19 untuk wilayah Cabo Detabek tahun 2020. Dirinya dilantik bersama 5 menteri lainnya dalam Kabinet Indonesia Maju. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!